Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 2 pengendaran yang beranggotakan Baik, disini kami akan mempresentasikan hasil observasi online kami di Desa Cibanten Yang berjudul penerapan kebijakan pemerintah tentang COVID-19 di Desa Cibanten Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran Untuk mempersingkat waktu, dipersilahkan untuk pemateri yang pertama Physical distancing ini bukan untuk memutuskan kontak komunikasi dengan keluarga maupun orang lain secara sosial Hanya saja menjaga jarak aman, tetapi banyak masyarakat yang tidak menyikapi hal ini dengan baik Seperti contohnya pemerintah memperlakukan bekerja di dalam rumah, belajar di dalam rumah Atau online, belanja online, dan lain sebagainya Dan pemerintah awalnya memperlakukan social distancing Tetapi dikarenakan masyarakat banyak yang bandel dan melanggar aturan dari pemerintah Maka petugas WHO mengubah istilah ini menjadi physical distancing Pemerintah adalah pembatasan sosial berskala besar Ini mewajibkan di rumah saja dan hanya bisa keluar jika ada kebutuhan mendesak PSBB merupakan penyelenggaraan karantinaan kesehatan di wilayah Selain karantina rumah, karantina rumah sakit, dan karantina wilayah Setiap masyarakat yang ingin pergian ke luar kota tidak bisa karena kota tersebut sedang memerlakukan PSBB Tujuan PSBB itu mencegah meluasnya penyakit penyebaran COVID-19 atau virus corona Pembatasan kegiatan yang dilakukan paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja Pembatasan kegiatan keagamaan atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas Pembatasan kegiatan normal adalah tatanan baru untuk beradaptasi dengan COVID-19 Tatanan baru ini perlu ada sebab hingga kini belum ditemukan vaksin definitif dengan standar internasional Untuk pengobatan virus corona Para ahli masih bekerja keras untuk mengembangkan dan menemukan vaksin agar segera digunakan untuk pengendalian pandemi COVID-19 Cara yang dilakukan dengan rutin cuci tangan Pakai sabun, pakai masker saat keluar rumah Jaga jarak aman dan menghindari kerumunan Pihak berharap kebiasaan baru ini harus menjadi kesedaran kolektif agar dapat berjalan dengan baik Untuk merealisasikan skenario new normal Saat ini pemerintahan telah menggandeng seluruh pihak terkait termasuk tokoh masyarakat Para ahli dan para pakar untuk merumuskan protokol atau SOP untuk memastikan masyarakat dapat beraktifitas kembali Tetapi tetap aman dalam COVID-19 Fisikal distancing di desa Cibanten, kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran Berjalan cukup baik Dikarenakan sebagian masyarakatnya mengerti apa itu fisikal distancing, apa itu social distancing Tetapi ada juga masyarakat yang kurang mengerti apa itu fisikal distancing dan social distancing Khususnya itu untuk orang-orang yang sudah lanjut usia Meskipun banyak orang yang mengerti tentang fisikal distancing dan social distancing Ada saja masyarakat yang melanggar aturan-aturan tersebut Padahal perangkat desa selalu memberikan informasi kepada masyarakatnya tentang COVID-19 tersebut Melalui pihak WhatsApp, SMS, seperti itu kepada masyarakatnya Dan ada juga penyemprotan disinfektan di KM-DKM masjid ataupun di rumah-rumah warga Kegagalan fisikal distancing tidak terlihat di desa Cibanten Kemudian ada lagi kebijakan yaitu PSBB PSBB ini berjalan cukup baik tetapi menurut masyarakat itu sangat terganggu Karena apa? Karena masyarakat jika ingin berpergian ke desa yang lain Maka masyarakat harus menggunakan masker dan kadang-kadang masyarakat disemprot disinfektan Jika tidak menggunakan masker maka masyarakat harus kurang lagi ke desanya masing-masing Ke rumahnya masing-masing untuk mengambil masker dan balik lagi ke desa tersebut Dan sekarang pemerintah Kabupaten Pangandaran sudah memperlakukan new normal Dan semoga kita bisa dengan new normal ini kita bisa beraktifitas kembali seperti biasanya Dan jangan lupa jangan pernah mengesampingkan protokol-protokol kesehatan atau syarat-syarat dari pemerintah tersebut Dan semoga kita berada pada rindungan Allah SWT Oke terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan penjelasannya Presentasi barusan dapat disimpulkan bahwa penyebaran COVID-19 di beberapa daerah di Indonesia masih sangat tinggi Dan physical distancing ini atau menjaga jarak aman itu kurang efektif Sehingga pemerintah memperlakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar Namun sekarang pemerintah Indonesia memperlakukan new normal atau normal baru untuk beberapa daerah Yang harus memiliki syarat-syarat tertentu Oke terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf apabila ada kekurangan Wabilahitopik walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh